halo selamat siang guys nah kali ini saya sendiri akan mereview mobil toyotaki janginova tahunnya tahun 2006 ya ini yang awal mobil ini keluar pada tahun di eranya dan seperti biasa kita masuk dulu ke interiornya nah ini kuncinya seperti ini di zamannya masih kunci colok belum pakai gilas oke kita buka dulu ini karena ini silikonnya copot jadi kupas gini nih ini saya kasih tau untuk buka dan kuncinya yuk kita masuk ke dalam lihat sini ya bentar oke untuk to trim seperti ini dia warnanya base base terang dengan bahannya ini bodru ya kayak bahan di kancoknya ini tapi untuk pengaturan khusus varian VG dan V ini ada pengaturan head adjusternya pengaturan neck ketigian bakunya trik to endingnya dan juga untuk shadingnya nih disini saya maju mundurin oke sekarang kita jangankan aja kontak kon nah ini dia speedometernya seperti ini bisa di shutter ya karena mesinnya gak nyala jadi kita jatuh nah ini untuk steeringnya seperti ini tiga pulang dan bum ada airbag pastinya bum ada piece to hit dan bum ada wood panel tapi cuma pemiliknya sebelumnya ini udah di red apa ya disarung ngincok istilahnya tiga pulang kalau yang tipe V itu modanya kayak empat pulang cuman sini buat nih ini aja celahnya dikit tapi ada buatannya sini yang tipe V dan ada audio sharing switch standar disini dan khusus MID cuman kalau yang di Innova ini ya caranya ini belum ada audio sharing switch sama MID nya itu memang baru pasif tahun 2009 pasif pertamanya disaranya ini untuk pengaturan karena saya majuin untuk pengaturan dan secarnya ini tiut yang generasi pertama ini bum teleskopik itu sonda pengaturan untuk lampunya lampu utama ini lampu utama lampu senja nih lampu apa amanya lampu vocap sama lampu sen tapi bum auto ya lampu atau mantas teriak signal lamp kayak mobil mobil sekarang tuh yang tipe V ini dan ada ini space nya tipe V ini sudah ada yg intermittent timer tipe gini bukan tipe j pun sekalipun tapi minusnya dari tipe e tipe j itu bukan apapun ini itu yang kekaitan kelihatan kan Oh iya ini seperti ini terus untuk saya pasir depan senter kosong gini ini internetnya mati dingin bisa digunain ini isinya adalah Android GPS nih macam Bluetooth gitu sama ini untuk input CD-nya sini nih input CD-nya USB sama kabel aux kondisi ini menyatu terus untuk di panel jam sini ini isinya ada jam digital ini terus ada pengaturan menitnya sama pengaturan yang ini nih dengan turun jamnya disini no no maksudnya ini untuk pengaturan dari menitnya Hai wajib ini udah ada yang ID-nya kongga isinya itu ada kompas konsumsi ban bakar kunya gitu-gitu itu deh untuk tipe V sama indikator seatbelt ini gua nggak salah tuh tipe V-nya tentu speedometer isinya seperti ini teman-teman yang ada takometer speedometer dan ada temperatur mesin dan temperatur bensin event temperatur takaran ban bakar ya karena di mesin bensin yang ada bensin yang yang mesin isi kan ada nuh ada indikator inemnya mesin Hai check engine maksudnya ini aki hoi sama buka tutup pintunya ada indikator seatbelt karena saya ngapake seatbelt jelas kelihatan tuh ini odometernya Hai kadang-kadang ya nih orang tua saya pakai Hai menempuh seri 122.000 km ya ya untuk divan visor nih Bum ada kacanya Bumnya peskuid juga sini juga Bum ada di bum ini Bumnya peskuid dan udah ada kacanya yang grafix seatbelt model sedi naik turunin address juga bisa nanti turunin terus lanjut ke sini nih oleh tipe V-patchrift nya mungkin V-patchrift 2009 kondisi V tahun 2006 ini Bum ada airbagnya itu baru ada di peskuidnya dan tipe V ini spesialnya sistem pengeremnya di ABS itu metode doang kalau yang tipe V untuk fitur septumnya terus untuk pengaturan ini pengaturan atasnya masih yang khusus tipe G dan tipe J ya tipe G ke bawah maksudnya itu masih yang kompor gas kemudian ke kompor gas kan ini ada pengaturan muka-muka kaki ini bisa anda atur sesuai dengan keinginan kita masing-masing dan untuk pengaturan pen speednya dan pengaturan suhu dan lampu asatnya dan ini untuk open course air dan kisih-kisih AC nya ini rata nih kisih kiri khasnya Innova Fortuner yang generasi pertamanya gue nggak salah lanjut untuk sebelah kanan ini ada pengaturan kaca sepion kacanya doang pibom auto retract atau retractable sepion gini misalnya turin ya Hai dia berjalan tuh terus untuk ada indikator alarm karena ini manual Hai ini ciri khasnya mobil Jepang nih masih gantung semua Hai karena ditambahin sama pemiliknya nih jadi kelihatan racing ya untuk bagian sini ada pengaturan Hai kunci pintu Hai terus pengaturan jendela pengaturan kaca ini nih tapi udah rusak ya auto-up sama auto-down nya nah ini ada penempanan storage kecil ada copro door door pocket dan speaker terus untuk bagian pengaturan Hai ini ada indikator sensor parkir nih satu ya gue yang di tipe video ada Hai tipe via pesif Green New tuh nggak salah itu ada ke corner sensornya sini terus ada apa menyeh Oh outlet kuen tipe itu yang tipe G kebawah itu belum ada potetnya tipe G juang maksudnya yang tipe G yang tipe E belum ada nih tipe E tipe G ke atas maksudnya yang udah ada negator eh bukan indikator apa pencetan sensor parkir ini ada potet lagi satu lagi karena dipakai nih terus untuk manualnya sini ya manualnya ini lima speed kuenetiknya itu pas speed dan kelima dikasih langka 2700 CC itu hanya 4 speed otomatis saja dan unik pake breaknya model manual ya udah pisang romnya sini ada copro door penyimpanan Hai koin nih biasanya tuh banyak kerece gini untuk sini juga terus untuk di tipe Vini upak nih hampir kupak gua sebutin ini ada kotak kacamata sama kamu macam di foodwa Hai yang tipe V ini terus tipe V aja sama yang AC digital tuh tipe V sama di dvlogger belakang yang tipe G ini belum ada dvlogger nya sini ada piwara ini Twitter semaksud kami Twitter dan ciri khasnya mobil Innova pertama mu yang generasi dua dia ada dua storage spesialnya ya sama ya bahan dari dotrip pintunya sama dengan yang kayak di supir tadi udah sih itu aja sekarang kita Hai masuk baris kedua mati ini Hai pampaknya nggak sempetnya parkirannya Oke sekarang kita masuk baris ke kedua Hai teman masuk ujur ter Oh ya mohon maaf ini agak sempit bahan nih luas parkirannya ya pokoknya seperti ini nah nih terus dotrimnya dia banyak warna abis juga semar seperti yang di kayak supir tadino terus ada bahan semacam abu doff gini sama po window tapi belum ada auto up sama auto wind auto turunnya Hai cuman manual aja sangat mau diturunin naikin kacanya jendela terus ada speaker tipe ponder lagi door pocket sama penggrip nih udah fix ya dan spesialnya Hai di varian kijang Innova kocoknya tipe E musik aja itu jadi kosong banget buat tipe jemak tipe E dengan aset double-bower itu Hai boradi sini tapi setelah pesifnya semua tipe dikasih juga semua tipe-tipe enya tipe pesif 2009-2009 ini ada dan ada beber bawarnya dengan tiga buah speedpan dan kubah speedpan doang sama ampu ini nih aku kabin masih halogen begitu pun dibelakang juga sama masih halogen juga dikasihnya dia rata banget sama Budi makanya pansa yang untuk panel AC nya tuh kayak nonjol banget ini seolah kayak senter kosong gini loh ya gundukan posisi tidur gitu nah ini ada lampu kabin ya nih itu aja nih atau tambahan atau terbawa pabriknya Hai dan untuk posisi saya nih nih kalau di Hai ini juga nih kalau saya mundurin ini maju ini mundur untuk Hai ekrumnya nih nih luas banget tuh hampirnya setengah jari nih untuk yang nah khusus dimundurin Bumagi manculin masih ya 5 sentian pas mah untuk rompala nih 5 jari sama jadi tinggal sini seratus lima 28 cm tuh tuh gua banget nih mobil sebesar ini mau Fortuner Hai pembagian mobil LCGC tuh luas banget Hai dan untuk tipe V ini ada ambresnya tapi bisa nih potongin ke tukang jok jadi ada semacam ambresnya gitu dan tipe V lagi spesialnya ada dua buah kapo dari sini nih dikarenda tipe G dikarenda tipe G dikarenda mati gini aja udah sih itu aja dari uya untuk belakang ini karena ada barang jadinya mohon maaf ya nanti saya buat lagi nanti review novanya mau Fortuner cara melipat bangku baris ketiga sama acara Hai kuencara melipat sama acara merebainnya nanti saya buat videonya tuh Hai sampai baris ketiga juga sama nih masih di bawah merata rata-rata plafon intinya jadi modalnya lepat seperti ini ya kalau Innova Fortuner Hai peti nih modalnya ini seperti komputitornya itu modalnya yang rata-rata itu yang enggak kayak ke samping ini nih untuk keluasan barang-barangnya seperti ini juga banget kalau diisi ini kalau dilipatin semua Hai pangkunya nih bangku jog baris ketiga Hai rumah lagi dilipat kek segini Hai disayat deh Ayo kita lihat bu di eksteriornya kita buka kemasnya ya itu mesinnya si Innova ini ini dulu pembuka mesin dan pembuka rangdi bensin ini diupakan saya sebutinnya Hai tak ke belakang deh enggak sempit soalnya hai 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 eh sampai sekali mohon maaf guys Oh ya ini kebagian ruang mesinnya nggak berat mohon Oke ini untuk sektor ruang mesinnya Untuk mesinnya ini menggunakan mesin bensin 1000 cc 4 cylinder kalau di Stenka itu tercantum di seribu 966 cc ya kalau di Stenka dan tenaganya ini sekitar 136dk ya kalau tenaganya mesin bensin ini dan tutorsinya karena di varian manual lebih rendah dia menyampai 200 Nm sedangkan yang metik itu 240 60 Nm dan dicambungin ya ke order depannya melalui mass speed manual dan fast speed otomatik Nah gitu koin tipe V ini kelihatan sini nih ada sektor ABS nya Bukan acar betul juga ya oke segitu dulu dari sektor ruang mesinnya toketan banget satu TR Hai juga buram ya pokoknya saya sebutin satu TR FE Oke babah-babah gitu ini modul ABS ini tuh bagian kapasinnya Bumada perdemnya kodisa tuh udah ada Hai dan untuk konsumsi bahan bakar Nova bensin ini nggak boros ya maksudnya perjalanan pemakaiannya gitu jadi tempatnya itu sekitar 9,13 19 eh 9 banding 14 sorry boros banget loh jika dibandingkan yang Nova diesel ke Fortuner caranya ya untuk tampilan Nova Fatima ini Hai pertanya takbilannya dia ada batang 12-25 ini soal ada aksen krumenya nih dengan ini aja dengan ember Toyota menanya krum ini tambahan saja ingatan dibuat apa nih fungsinya karena udah ada batang 12-25 ini terus untuk Hai ampunya sini tutup dijamannya masih serba halogen biasa mau yang pusing aku utama aku senjanya nih dalam banget ya ya proyektor gitu tutupnya dan tukang pusingnya masih masih boleh dibuat ini kena dihapisin pakai krum ini Hai tanya nambah 20 HP kota reviewer-review mobil padahumnya tercantakan nih forklangnya Hai main tipe itu belum ada forklangnya main tipe jenuh paling yang langka terus untuk motif pelaknya aslinya bukan kayak gini ya ini kepunyaan tipe V juga nah kalau tipe G nya kayak motifnya ini motif segitiga dan ada garisnya sini kayak mirip Patrick Star Patrick kayaknya Mas Pong Bob gitu dengan pakai ban dengan balut ban dan lop SP touring R1 dengan ukuran itu 05 R65 R15 kalau yang tipe G tipe V itu 15 cincis sedangkan kalau yang tipe E tipe J 14 cincis ini ada makhluknya karena dimensi bensinnya ada pvti-nya tipe-nya tipe bensin yang pertamanya yang pertama ini yang setelahnya kan rebound tuh ada dua pvti-nya main di saw itu tuh ada emblem di 4d-nya nah ini ada 10d modding tambahan kayaknya nih sama sepion chrome ini aslinya nggak kayak gini yang tipe G ini tipe V doang terus ada warna chrome ini tambahan saja ya outer sama handle-nya ini ini kurang kelihatan nih variasi udah ada patah air tapi gini lah roof rail ini tambahan ini tambahan deh antara roof rail chrome pintu sepion sama ini nih cover pender ban sama dor guard nih ini tambahan saja ini kapasitas tanggi bensinnya adalah 3,6 liter nggak salah kapasitas bensinnya dan untuk belakang seperti ini untuk yang Innova pertama kalinya mau semua tipe ya semua tipe ini ada empu ini nih bolam nih bolam biasa empu senja atau empu rem mundur dan sen ini ada api sengrom lagi terus ini ada kaca belakang yang belum ada strip-strip garis itu istilahnya divoger belakang divoger kaca belakang terus ada spoiler dengan air mokstofem ini ada kecerutannya kalau yang reviewer mobil asprosa atau itu ini untuk biar bisa bisa disapu kacanya dengan wipers ini kaya tipa ini paya tipa jeng bom ada di perbakangnya sini ada embom ternyata sini ada embom tijang Innova dan dari kata kaknya ini tuh kita mau kan ada gambar simbol kaya tanduk tijang itu atau salah sebenarnya tancuk atau ah ah tanduk tijangnya ini kelihatan tuh ada kelasannya varian 2,0G yang tipe disitu 2,5G ya sama yang bedanya lagi tipe luxury itu bedanya disini nih cok yang sudah kapten set tapi belum kuitnya kuindah kuit itu tipa tertingginya tuh yang mesinnya bongsor 2,700 cc ini untuk bentukannya sepertinya bentukan bedan bakangnya tuh kita nggak ini nih gua tunjukin nih itu bentukannya bentuk cover band serapnya nih sepertinya tapi sama dengan yang dibawa dipakai dengan ini tuh denik tapi Bumada apa itu cover band serap cover band serap itu hanya di varian V6 2007 di 2009 lah sama aja tuh sini ada bampar regat bakang teman saja dengan sensor parkir 2 titik mulai dari tipe G atas biasanya ada tuh tapi ini dia ada sensornya nih tapi krenyo misalnya jadi dia ada 4 sensornya cuma bagian depan bagian sini nih ya jadi gitu dulu untuk review full review saya kali ini apabila sobat kalau menyukai video saya ini tekan tombol jempol ke atas dan subscribe di channel kita harus dimana ulang subscribe nya karena subscribe itu banyak video nya loh banyak pahalanya sama komen-komen juga nih yang punya inova setelahnya atau inova sebelumnya lah komen-komen aja boleh komen-komen ceritanya oke sekian dulu untuk review kami ini terima kasih teman-teman tonton video kali di video kami selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih